Hai, saya Audrey dari Alaya Pilates. Ini adalah latihan buat kalian yang merasa punggungnya sedikit melengkung atau agak bungkuk, tapi juga bagus untuk dilakukan buat kalian melatih postur supaya lebih tegak. Kita mulai. Kita akan mulai dengan duduk, kaki ditekuk. Saya akan menghadap ke kamera. Oke, duduk, teguk kakinya, lalu rasakan jarak antara bokong dengan tumit kalian, boleh agak dijauhkan supaya pinggul bagian depan, hips bagian depan tidak terlalu tertekan, jadi kalian bisa duduk tinggi naik ke atas. Kalau kalian merasa masih ada, terasa menekan di hips bagian depan, mundurkan lagi. Oke, sekarang buka tangan, lebar ke samping, lalu bayangkan seperti kedua tangan kalian ini menekan sesuatu ke bawah untuk membantu tubuh kalian tinggi naik ke atas. Inhale, dan exhale. Inhale, dan exhale. Inhale, tarik nafas. Rasakan seperti kedua tangan kalian energinya ke arah lantai. Dan buang nafas. Inhale. Exhale. Dua kali lagi. Dan exhale. Sekarang, kakinya ditekuk di posisi diamond atau diamond position, jadi telapak kakinya menempel satu sama lain, kneesnya terbuka ke samping. Tangan di belakang kepala dikaitkan seperti ini. Jauhkan pundak dari telinga, lalu siku seperti reaching up, meninggi ke arah langit-langit. Dan rasakan seperti tangan sedikit menarik kepala ke posisi sedikit menunduk. Sedikit saja. Tidak sampai seperti ini. Tapi dagunya terasa turun sedikit. Lalu rasakan tulang punggung kalian lurus tinggi ke arah langit-langit, tapi sitting bone atau tulang duduknya benar-benar menempel di matras. Inhale. Exhale. Inhale. Semakin tinggi. And exhale. Dua kali lagi. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Exhale. Sekarang saya akan duduk menyamping dengan posisi yang sama. Kaki di diamond position. Telapak kaki menempel satu sama lain. Tangan di belakang. Inhale. Buka dadanya. Seperti dadanya dibusungkan. Lalu kepala terasa seperti resting di atas telapak tangan. Exhale. Tarik masuk tulang ekor. Dorong ribcage ke arah punggung. Lalu melengkung. Dan kepala kalian akan menunduk. Inhale. And exhale. Jauhkan terus pundak dari telinga. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Sekarang duduk tegak lagi. Tekuk kakinya. Telapak kaki di atas matras. Tangan ke depan. Inhale. Inhale. Lalu bawa turun sampai ke posisi chest lift. Angkat telapak kaki. Inhale. Exhale. Tekan telapak kaki ke matras waktu tubuh kalian naik. Lalu duduk tegak. Letakkan telapak kaki di matras. Rasakan seperti tangan ditarik ke arah langit-langit. Pundak dijauhkan dari telinga. Dan tulang punggung mengikuti tangan naik tinggi ke arah langit-langit. Exhale. Tilt. Ketika kalian naik, tekan tumit di matras. Inhale. Deep posisi chest lift. Exhale. Exhale. Dua kali lagi. Buka dadanya. Tangan di samping paha. Inhale. Exhale. Satu kali terakhir. Rasakan punggung kalian tetap di posisi tegak. Lalu tangan di belakang kepala tidak ada yang berubah dengan ketinggian. Dan posisi punggung. Jauhkan lagi pundak dari telinga. Cari sitting bone. Atau tulang duduk kalian. Tekan telapak kaki di atas matras. Inhale. Inhale. Bergerak dari hips. Exhale. Inhale. Rasakan seperti engsel kalian adanya di lower belly atau perut bawah. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Sekarang, kita akan tilt ke kanan dan ke kiri. Inhale. Saya miring ke kanan. Tilt ke kanan. Rasakan tulang duduk yang berlawanan. Tulang duduk kiri saya tetap menempel di matras. Kembali ke tengah. Kembali ke tengah. Dua kali lagi setiap sisi. Tilt ke kanan. Tilt ke kanan. Satu kali terakhir. Ketika saya miring atau tilt ke kiri, tulang ekor kanan saya, tulang duduk kanan saya tetap menempel di matras. Exhale. Sekarang, bawa tangan ke depan. Kaitkan telapak tangan. Pundak tetap jauh dari telinga. Kita akan twist ke arah saya. Lalu tetap flat back. Rata. Pundak ketinggiannya tetap sama. Hinge atau tilt ke arah belakang. Dalam posisi sedikit rotasi. Ke arah sebaliknya. Kedua pundak tetap pada ketinggian yang sama. Kalian boleh flex kaki. Angkat, punya heels yang di atas. Satu kali lagi setiap sisi. Perhatikan posisi telapak tangan tetap ada di depan dadah. Kita akan melakukan spine twist di posisi ini. Oke, turunkan. Kita buka lagi kaki di posisi diamond. Kita akan melakukan spine twist di posisi ini. Buka tangan. Kesamping. Rasakan seperti tulang punggung ditarik semakin tinggi ke arah langit-langit. Double breath. Twist ke arah saya. Setelapak kaki keduanya saling menempel. Satu kali terakhir. Sekarang, duduk di posisi mermaid position. Kaki kiri saya ada di depan. Kaki kanan saya yang melipat ke belakang. Rasakan kedua tulang duduk kalian ada di atas matras. Dan, kalau kaki kanan yang terlipat ke belakang, rasakan waktu tulang duduk kanan menempel di matras. Kalian tidak sinking atau jatuh seperti ini. Tapi, pakai obliksnya duduk naik tinggi ke atas. Buka tangan di posisi. Tilt ke arah kiri. Tulang duduk kanan terangkat. Bawa tangan ke langit-langit. Tangan yang sebelah kiri yang di atas matras menekan. Dan, buka dadanya. Lalu, letakkan tangan kanan di atas matras. Kedua tangan menekan matras. Buka dada. Inhal. Putar balik. Bawa turun ke tangan ke posisi T. Lalu, kembali ke posisi semula. Saya akan bergisar sedikit ke kanan. Oke. Kita lakukan dua lagi. Tul. Rasakan kedua sisi. Jadi, tubuh samping kanan dan kiri memanjang. Jauhkan pundak dari telinga. Satu kali terakhir. Panjang. Tangan reach out ke arah langit-langit. Tangan yang kiri menekan. Supaya tubuh kalian terasa ditarik ke arah langit-langit. Sekarang, kita akan melakukan sedikit side plank. Duduk. Posisi kaki yang atas, telapak kakinya, ada di sebelah depan dari kaki yang di bawah. Inhale. Kedua kaki tetap rapat pada saat kalian naik. Ke side plank. Busungkan dada. Dan turun pundak. Tetap jauh dari telinga. Inhale. Exhale. Dua kali lagi. Inhale. Exhale. Satu kali terakhir. Inhale. Sekarang, tetap di posisi ini. Tarik kaki yang di bawah. Berlutut. Kaki yang di atas. Bawah naik. Setinggi. Hips. Tangan di belakang kepala. Flex. Dan double kick. Satu kali lagi. Kembali ke tengah. Kembalikan kaki ke bawah. Kita akan buka lagi ke posisi side plank. Turun. Kita ganti sisi. Mulai dengan duduk di posisi mermaid. Cari tulang duduk kalian. Padannya tegak ke atas. Ke arah langit-langit. Sekarang, saya tilt ke sisi kanan. Tangan reach out ke arah langit-langit. Buka dadanya. Tekan matras dengan tangan kanan. Kembali ke posisi semula. Dua kali lagi. Tangan reach out ke langit-langit. Buka dadanya. Putar lagi ke depan. Kembali ke posisi semula. Satu kali terakhir. Kedua tangan menekan di atas matras. Naikkan dada. Buka dadanya. Sekarang, kita side plank. Posisi kaki dari, posisi telapak kaki dari kaki yang di atas. Itu ada di depan. Exhale. Inhale. 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 Fundak tetap jauh dari telinga. Tarik turun fundak dengan otot lat sekalian, atau otot yang di bawah ketiak. Inhale. 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 Satu kali terakhir, tetap di posisi plank, tarik kaki yang bawah, berlutut, tangan di belakang kepala, flex, dua kali lagi, kembali ke tengah, kakinya turun, kita kembali ke posisi plank, dan turun, sekarang berbaring, belungku, kita akan lakukan single leg kick, lalu double leg kick, di atas siku, dadanya naik, pandangan ke depan, buka dada, tekan pubic bone ke arah matras, kaki point, dan rasakan dari glutes ke hamstring, inhale, double breath, inhale, and exhale, Satu kali lagi Teruskan kedua kaki, turunkan dada, kita akan melakukan double leg kick, Tangan interlace di belakang, kepala menoleh, saya menoleh ke arah kamera, ke sebelah kiri, lalu kaki naik, rasakan pubic bone, menekan ke arah matras, satu, dua, tiga, Inhale, bawa naik dada, buka dadanya, exhale, ımı? Ba 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 Satu kali terakhir setiap sisi. Turunkan dada, turunkan kaki, tangan di samping pundak, tuck the toes. Tarik masuk tulang ekor sedikit, aktifkan abdominus, kalau perlu squeeze bukong kalian sedikit, dorong naik ke posisi plank. Jadi posisi plank, kita ke up stretch one. Saya akan mendekatkan kedua kaki sedikit, punggung lurus. Lalu, buat round back, tarik masuk tailbone, dorong ke posisi plank, rasakan flat back lagi. Tetap flat back, atau punggung lurus, hips naik ke atas. Tarik masuk tulang ekor, luruskan punggung. Dorong ke posisi up stretch one, luruskan punggung, tolak matrasnya. Satu kali terakhir. Posisi plank, dorong lagi ke up stretch one, luruskan punggung. Takut kaki, lihat ke depan, melompat ke depan, duduk di tulang duduk. Kita akan melakukan satu gerakan terakhir, back support. Kaki lurus, boleh sedikit terbuka, kira-kira sebesar kepalan tangan. Lalu, tangan sedikit di belakang pundak. Jari tangan mengarah ke depan, atau kalau pundak kalian terlalu tight, boleh ke samping. Tolak matrasnya, rasakan seperti dada kalian terbuka. Tulang punggung seperti meninggi, kakinya poin. Tiga kali lagi. Dua kali terakhir. Satu kali lagi. Rasakan dada kalian terbuka, dorong hip sedikit ke atas. Kita sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung.